Intro Halo guys, welcome to channel youtube Dian Bodekit Nah, satu lagi kita kemasukan untuk mobil Alphard Jadi, Alphard ini adalah tahun 2018 Yang dimana saat ini sedang kita melakukan progres pengerjaan Nah, kalau kalian lihat, ini lampu sudah terpasang Dan mengenai tentang lampu ini, lampu kita menggunakan yang 3 Pro G Jadi, kalian lihat, di sini lampunya, progresnya ada 3, 1, 2, dan 3 Dan ini lampu adalah spesial model yang keluaran dari Jepang Nah, kalau kalian yang ingin mencari barang seperti ini Di Indonesia itu dia nggak keluarin Karena yang di Indonesia versinya hanyalah 2 mata Nah, bagi kalian yang ingin upgrade Alphard-nya seperti ini Nanti kalian langsung aja hubungi di nomor di deskripsi Karena di Dian Bodekit lah spesialis untuk mengenai tentang upgrade Alphard se-Indonesia Karena kita juga pun khusus kita pengen importer juga untuk bagian headlamp dan juga spare part lainnya Karena di versi Indonesia ini nggak keluar Nah, makanya itu kita upgrade menggunakan versi parts asli original dari Jepang Supaya penampilannya lebih terkesan mewah Nah, kalian penasaran kira-kira hasilnya seperti apa? Jangan kemana-mana Saya akan menunjukkan step pengerjaan untuk mobil Toyota Alphard ini Oke, sebelum saya menjelaskan pengerjaannya Saya akan tunjukkan kondisi mobil ini sebelum kita bongkar Jadi, mobil ini adalah generasi ketiga untuk Alphard Yang dimana akan kita ubah penampilannya ke generasi keempat tahun 2020 Menjadi versi yang CBU Nah, bagi Anda yang mau penampilan mobil Alphardnya menjadi baru dengan budget minim Daripada membeli mobil baru, Bian Bodekit lah solusinya upgrade Alphard Untuk bagian interior, mobil ini tidak banyak perubahan dengan tahun 2020 Dan parts yang saya tawarkan juga original asli Jepang Sehingga penampilan mobil yang di-upgrade menjadi versi CBU Di Indonesia, versi CBU itu masih sangat sedikit Kalau mobil Anda di-upgrade, otomatis menjadi lebih premium Dan pastinya nih, dilirik banyak orang Oke, langsung aja yuk masuk ke step pengerjaan Yang pertama adalah kita bongkar dulu damper standarnya Selanjutnya, kita bongkar untuk bagian headlamp yang lama Untuk diganti dengan yang baru Oh iya, headlamp yang 2020 ini tidak bisa langsung hidup di Alphard generasi ketiga ini ya Harus diprogram terlebih dahulu Supaya bisa terkoneksi Karena lampu mobil Alphard tidak bisa sembarangan pasang Salah sedikit pasang saja bisa menyebabkan error Nah, di Bian Mudikit menjamin pemasangan sampai berjalan normal Dan yang pastinya kita kasih garansi Setelah lampu terpasang Saatnya bagian bumper yang kita pasang Dimana di bagian ini terdapat sensor Yang harus dipindahkan dari bumper lama ke bumper yang baru Untuk bagian fog lamp masih menggunakan yang lama Karena model masih sama dengan yang baru Setelah semua terpasang, barulah kita pasang bumper CBU-nya Gimana guys? Ganteng kan? Ini baru bagian depannya doang loh Yuk kita pindah ke bagian belakang Di bagian belakang kita buka dulu backlighting bagasi Gunanya untuk membongkar reflektor dan juga garnish chrome Satu persatu kita lepas dari mulai stop lamp, garnish chrome Dan juga reflektor bagasi Semua pemasangan parts Alphard ini kedudukannya plug and play ya Dan tidak merusak bodi asli mobil Bagian lampu belakang ini juga sama Tetap harus melakukan instalasi Karena sistem lampu lama dengan yang baru berbeda Terutama di bagian sein Setiap pengerjaan yang dilakukan Bian Body Kids Selalu dikerjakan dengan ekstra hati-hati Dan juga detail Tentunya SDM kami sangat profesional di bidang terutama mobil Alphard Karena Bian Body Kids juragan upgrade Alphard Dan yang terakhir bagian bumper belakang Sensor harus kita pindahkan terlebih dahulu Setelah itu barulah melakukan pemasangan bumper yang baru Bila mobil kalian sudah tipe CBU atau SC Bumper belakang ini tidak perlu diganti ya Karena model bumper belakang generasi yang ketiga dan yang keempat ini masih sama Tidak sampai disitu Semua pengerjaan di kita ini harus di quality control lagi Mulai dari depan sampai belakang Terutama fungsi pada lampu semua harus normal Dan juga pemasangan harus rapi Inilah yang kami selalu jaga demi kepuasan customer Oke guys kita baru selesai untuk pengerjaan dan ini adalah spare part yang lamanya Dan saya menjelaskan sedikit untuk parts yang lamanya Perbedaannya kira-kira apa aja sih Nah ini adalah bagian headlamp yang lama Kalian bisa lihat kalau untuk headlamp yang lama Dia memiliki sennya tersebut adalah nyalanya kedip biasa Sedangkan kalau keluaran yang terbaru Ya modelnya sudah running Dan selain itu juga ini versi yang tipe CBU Dan dia memiliki tiga mata Dan bagian bempernya juga kalian lihat Sangat berubah sekali dari yang lama dengan yang baru Nah banyak pertanyaan juga customer saya Bisa nggak upgrade Alphard tahun 2015 ini Hanya diganti di bagian bemper saja Itu tidak akan bisa Karena ia memiliki bagian lampunya Dan juga bentuk bempernya juga berbeda Menjadi ciri khas untuk bemper CBU adalah Ia memiliki ornamen kruman Karena ornamen krumannya ini Dari headlamp sampai ke bumper Ini seperti menyatu Dan selain itu juga saya menambahkan DRL DRL ini model-modelista Supaya penampilan looknya ini lebih sporty lagi Jadi kira-kira inilah perbedaan Yang depan, yang lama, dan juga yang baru Nanti kalian bisa lihat juga Di bagian after akan saya tayangkan Tetapi sebelum itu Saya menjelaskan di bagian belakang dulu Untuk bagian belakang Saya menjelaskan di bagian bempernya terlebih dahulu Ini bemper yang kita gunakan adalah Tipe yang SC Ataupun biasanya saya sebut juga Tipe yang CBU Ini jelas berbeda Karena dia berbedanya itu Di mata kucingnya Kalau mata kucing yang CBU Dia ini besar dan dia Modelnya berdiri Sedangkan tipe yang sebelumnya Dia kecil Karena perbedaannya pun Modelnya pun juga berbeda Antara yang lama dengan yang baru Perbedaannya di bagian bempernya adalah Dia memiliki seperti sirip Di bagian kiri dan kanannya juga Dan selain itu juga Saya menjelaskan di bagian ornamen krumannya dulu Ornamen juga berbeda Karena kalau yang lama dia kecil Sedangkan kalau yang terbaru Dia panjang sampai seperti ini Karena ini hampir seluruh bagasinya Modelnya itu kelihatannya lebih panjang Dan di bagian reflektor Reflektor yang lama Ia tidak memiliki sand running Dia hanya Yang dua fungsi adalah Di bagian lampu mundur Dan juga lampu senja Kalau misalkan yang terbaru ini Ia multifungsi Ada lampu sennya juga Dan juga ada lampu senja Dan termasuk lampu remnya Dan ini sudah full led Kalau yang lama masih belum full led Karena ia memiliki Sistemnya masih ada model yang lama Yaitu model bohlam Untuk bagian Stop lamp Nah ini stop lamp juga sama Ia tidak seperti yang terbaru Karena dia modelnya ini masih Bohlam Jadi kedipnya pun juga masih yang Sama Yang biasa Sedangkan kalau yang terbaru Dia ada sedikit Running Jadi antara si reflektor Dan juga di bagian Stop lamp Itu lampunya Menyatu Nah Seperti itulah Perbedaannya Antara yang Lama Dan baru Ini menjadi pertimbangan kalian Yang ingin upgrade Alphardnya Dari tahun 2015 Menjadi tahun yang Sekarang Kalau ini mobilnya Yang tadi saya bilang Ini tahun 2018 Oke Cepetan Kalau kalian yang ingin Upgrade mobilnya Langsung aja Hubungi Nomor yang di bawah ini Dan terima kasih Kalian yang selalu Menonton video kami ini Dan selalu support Channel kami ini Dan bagi kalian yang belum subscribe Cepetan Klik tombol subscribe Karena subscribe itu Gratis Got you in my head Every day and night Laying here in bed Under sunlight Maybe I will stay But I can't lie Whenever you're away I just wanna cry You got me running 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 For your love Your love You got me running 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 For your love Will you take my hand Can we make this last? Now I understand Now I feel so fast Now I feel so fast You light up every day That you found my side Yeah Whenever you're away